Terima kasih. Gimana yang terakhir kemarin? Di e-book, di e-book kalau nggak soalnya e-book. Ya, ada. Kemarin juga ada. Kemarin sebelum kita selesai kelas ini saya ada bahas sedikit. Jadi, oh kayaknya saya nggak kasih catatannya kemarin ya. Jadi untuk yang equity investment itu, ah ya ada di sininya. Nanti ada di sini. Oke, kita akan masuk aja mulai dari awal ya. Jadi equity investment ini, itu dia menggambarkan kepemilikan. Jadi kepemilikan terhadap saham, saham biasa, saham preference, jadi dalam hal ini dia merepresentasikan kepentingan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Jadi, atur kita sebut juga dengan ownership interest. Jadi interest di sini bukan bunga ya, tapi kepemilikan. Kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya dalam misalnya pembelian equity investment, itu kan terdapat biaya-biaya gitu kan. Nah, maka biaya-biaya itu nanti akan masuk sebagai expense. Nih, broker commission, dia bilang. Broker commission and fee are recorded as expense. Beda dengan, misalnya kalau kita membahas perolehan aset gitu, itu apa, gimana? Kan ada biaya-biaya kan. Itu kita masukkan ke dalam apa? Kedalam cost of asset-nya sendiri ya enggak? Ya, Bu. Nah, ketika misalnya kita mau acquire land atau kita mau beli building, itu ada fee di situ, itu kita masukkan ke dalam cost of asset-nya. Ya kan? Tapi kalau dalam hal ini, ketika misalnya pembelian equity investment terjadi, itu terdapat biaya-biaya, maka biayanya itu akan dimasukkan sebagai expense. Jadi, dia tidak masuk sebagai nilai investasinya gitu ya. Tapi dalam expense. Nah, berarti kalau aset tetap, misalnya kalau kita beli, itu kayak ada biaya instalasi gitu kan. Nah, itu betul-betul kan itu masuk ke dalam harga sampai dia digunakan itu kan. Tapi kalau dalam investasi ini kayak ada jasa broker, ada jasa perentara, nah itu enggak masuk dalam nilai investasi, tapi masuknya sebagai expense. Oke? Kemudian, terus di situ dibilang, the degree to which one. Jadi, investor, teman-teman udah familiar pasti ya? Investor apa? Investor dan investi ini perbedaannya apa? Coba, ada yang bisa menjelaskan enggak? Investor yang menanamkan modal, Bu. Oke, adian. Sorry, adian. Kalau menurut saya, investor ini orang yang menanamkan modal dan investi ini penerima modalnya, Bu. Oke. Oke. Siap, satu lagi tadi siapa yang mau ngomong? Udah oke ya? Udah setuju ya semua? Setuju, Bu. The degree to which one corporation acquire interest. Jadi, investor yang memang dia memperoleh gitu kan, saham dari perusahaan lain yang merupakan investi gitu kan. Nah, oke. Do you know the demand accounting treatment? Jadi, ini berkaitannya dengan investment. Nah, ini gambarannya kemarin. Yang saya kasih di awal kemarin, ketika equity investment ini itu dibagi menurut, jadi dia pembagiannya menurut proporsi kepemilikan ya. Jadi, dia menurut proporsi kepemilikan pada suatu perusahaan. Jadi, perusahaan itu dia, perusahaan yang membeli tadi kan investor, sementara yang sahamnya dibeli itu adalah perusahaan yang disebut dengan investi. Nah, ketika misalnya investor ini memiliki saham yang proporsinya itu cuma sebesar 0 sampai 20 persen, itu dianggap dia memiliki pengaruh yang sangat kecil sekali terhadap perusahaan yang dia acquire atau perusahaan yang dia menanamkan modal di situ. Jadi, dia dianggap tidak memiliki pengaruh yang besar nanti dalam rapat pembagian saham. Jadi, kalau misalnya kita bilang, kita pemilik nih, tapi pengaruhnya itu kecil banget gitu. Jadi, cuma 0 sampai 20 persen. Nah, penilaiannya dalam hal ini menggunakan fair value. Fair value. Kemudian, metodenya fair value method atau bisa juga cost method. Kita sebut juga. Dan dibagi lagi nanti kan. Kalau misalnya itu kan ada lagi dibagi. Kalau dalam hal ini, ini dibagi lagi nanti. Jadi, trading dan non-trading. Kalau tidak salah di sini nanti detailnya. Trading dan non-trading. Jadi, diukur pada fair value ya. Yang bentuknya itu ada trading dan non-trading. Nah, kemudian yang kedua itu yang kalau kepemilikan sahamnya itu sekitar 20 sampai 50 persen. Nah, jadi kalau 20 sampai 50 persen ini dia signifikan ya. Lumayan signifikan. Dan pengukurannya itu tidak lagi pada fair value. Jadi, dia menggunakan equity method. Jadi, dia tidak disesuaikan dengan nilai masyarakat. Tapi, dia menggunakan equity method. Nah, untuk yang lebih dari 50 persen. Nah, dianggap itu dia memiliki kendali atau kontrol yang secara penuh ya. Atau disebut juga dengan consolidation. Jadi, dia tidak lagi signifikan. Tapi, dia sebenarnya levelnya sudah naik. Menjadi, dia bisa mengkontrol gitu. Makanya di sini dia bilang signifikan dan kontrol. Kalau kontrol, dia sudah bisa mengkontrol semuanya. Nah, ini akan dikelola dengan menggunakan konsolidasi. Nah, consolidation ini nanti teman-teman akan belajar di advance financial accounting. Jadi, ada consolidation yang misalnya dia mengakwire perusahaan 100%. Ada yang less than who liown. Ada yang kurang dari 100%. Misalnya gitu. Jadi, kan ada yang 100%. Ada yang kurang. Misalnya gitu kan. Nah, nanti ada lagi itu pembahasannya di advance financial accounting nantinya. Nah, jadi kalau misalnya dalam dunia kerja, mungkin nanti ada misalnya ketika teman-teman mungkin bekerja di perusahaan ya. Itu ketika memeriksa pembukuan, perusahaan-perusahaan besar tuh pasti ada perusahaan konsolidasi kan di dalamnya. Nah, itu antara, biasanya perusahaan konsolidasi berarti antara induk dan anak. Jadi, antara parent company dan subsidiary company. Nah, ini laporan. Tapi dalam hal ini, parent dan subsidiary ini laporan keuangannya nanti akan digabung. Makanya dibilang dengan konsolidasi laporan keuangan, konsolidasi laporan keuangan nantinya. Nah, jadi perusahaan anak tuh digabung dengan induk gitu. Jadi, saya pernah perupamannya nih ya, teman-teman ya. Kalau yang 0,2 sampai 20% nih, ibaratnya kalau misalnya teman-teman lagi PDKT sama seseorang, nah itu kan nggak punya kepemilikan penuh kan, yang nggak kayak masih belum terlalu kenal gitu. Udah lah, masih kecil kan efeknya. Tapi kalau misalnya di 20-50 ini, di level apa nih kira-kira? Kalau misalnya teman-teman punya gebetan, kira-kira 20-50 ini di level yang mana? Udah mulai pacaran nggak sih? Gimana, Fatir? Ya nggak? Coba lihat mukanya. Semangat nggak? Jadi, 20-50 itu, kalau misalnya 0-20 kan kayak masih gebetan, kayak masih belum-belum terlalu pengaruh lah, masih kayak kecil banget gitu pengaruhnya. Tapi kalau 20-50 ya mungkin udah jadian kali ya. Nah, tapi di 50-50, 50-100 itu bisa jadi di level orang udah merit. Kenapa? Ibaratnya nih, kalau misalnya kita berkeluarga punya uang, itu kan emang udah satu laporan kan? Ya nggak sih? Kayak punya satu laporan keuangan, jadi nggak dipisah-pisah lagi gitu. Nah, itu perumpamaannya gitu untuk yang perbedaan dari kepemilikan dari investment ini. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, jadi detailnya itu adalah untuk kategori yang holding less than 20% itu sendiri, itu ada lagi pembagiannya, ada dua lagi. Jadi, dia ada trading and non-trading, jadi ini valuation-nya, kemudian ini di-recognize di net income nih. Kalau yang ini dia di-recognize di other, di-conversive income atau di OCI. Kalau trading kan di net income nih kan? Sama ya, basicnya pokoknya kalau dia berbicara tentang trading, berarti dia kan ada income di situ. Kemudian ini dividend declare, gain or loss-nya dari penjualan. Kemudian kalau 20% ini valuation-nya dengan equity, kemudian unrealized-nya di sini tidak di-recognize. Kemudian ini untuk yang income effect-nya itu berdasarkan proportion share of investing net income. Jadi, maksudnya kalau misalnya perusahaan itu memiliki net income, misalnya 500 ribu gitu kan, ternyata berarti yang 500 ribu ini berarti kan juga memberikan pendapatan juga buat kita kan. Jadi, dalam hal ini kalau misalnya dia menerima dividend, berarti nanti akan mempengaruhi juga investment-nya dia terhadap perusahaan yang dia menanamkan modal di situ gitu. Jadi, tapi bersama proporsinya ya, misalnya kalau dia cuma punya 20%, ya berarti 20% dari, jadi berapa saya bilang, 200 ribu ya, misalnya net income-nya 100 ribu, jadi itu dikali sama yang kepemilikannya gitu. Jadi, itu maksudnya di sini proportionate share of investing net income. Oke, sekarang kita coba lihat. Jadi, tadi ya kalau bisa saya, bisa kita remuskan sementara. Nah, jadi tadi dalam hal ini, dalam IFRS, jadi kalau misalnya berdasarkan IFRS, equity investment itu dikategorikan juga sebagai presumption-nya help for trading. Jadi, di sini, atau bisa juga ada sebagai non-trading. Jadi, kalau help for trading, tadi di sini kan, investment-nya value-advary value, kemudian unreelasked gain-nya di net income. Tadi sudah ada di dalam tablenya juga. Kalau ini, yang non-trading, berarti dia itu unreelasked-nya itu, itu nanti akan berpengaruh terhadap other, comprehensive income. Jadi, kalau misalnya kita punyanya kurang dari 20%, kalau misalnya kepunyaannya less than 20%, berarti itu dia, asumsinya itu adalah help for trading. Asumsi awalnya dia. Kalau misalnya diukur pada fair value, jadi unreelasked holding loss-nya tadi gimana? Ke income. Nah, kalau non-trading, itu diukur dengan fair value, tapi unrealasked-nya itu masuk ke other, comprehensive income. Jadi, itu beda. Nah, jadi biasanya non-trading ini terjadi itu kalau misalnya memang kembali kepada niat awal, jadi kayak ada niat khususnya. Jadi, misalnya bisa jadi ketika ada persyaratan dari suatu pemerintahan. Ini contohnya ya, contohnya ada perusahaan di Indonesia. Dia menjadi distributor resmi dari perusahaan luar negeri. Nah, misalnya di Indonesia ada perusahaan yang punya lisensi atau lisensi untuk jadi distributor resmi Apple misalnya. Nah, dia, maka perusahaan ini harus dibeli oleh perusahaan Apple-nya atau untuk menjaga hubungan antara, dia harus menjaga kerjasama dengan perusahaan lain. Jadi, ada beberapa part yang kontraknya itu erat dengan perusahaan lain itu untuk menjaga keberlangsungan produksinya. Sama kayak, kemarin saya bahas di sini enggak ya? Misalnya ada Mitsubishi, kemudian dia join juga dengan, apa ya kemarin lupa saya? Jadi, misalnya kalau dia butuh spare part, dia langsung menghubungi aja. Jadi, gampang. Nah, itu juga salah satu keuntungannya kalau misalnya dia mengakuisisi perusahaan lain. Kita lihat di sini contohnya. Jadi, di sini contohnya Republik Corporation membeli kumpulan ordinary share of three companies, each investment representing less than 20%. Jadi, dibilang kan, this share of help for drink. Berarti di sini ada apa aja perusahaannya, ada Burberry, Nestle, dan Regisbo. Berarti kan dari totalnya dia catat nih, pertama, nah, teman-teman juga harus lihat, pertama yang perlu kita catat itu adalah transaksi beli. Transaksi beli. Transaksi beli. Jadi, perusahaan punya investasi kan, dia investasi tiga buah saham nih, ke Burberry, ke si Nestle, kemudian ke St. Rogers Popco. Nah, ketika dibeli itu dia harganya berapa? Costnya adalah Rp7, Rp18, Rp5, Rp50, kan? Nah, ini berarti pertama kali di sini adalah transaksi beli. Kemudian, apalagi yang perlu kita catat, yang kedua adalah transaksi terhadap pendapatan dividen. Saya nggak tulis di sini, tapi teman-teman kalau dengar langsung catat aja di bukunya. Jadi, pertama, tadi kan ini transaksi beli, berarti makanya dicatat equity investment pada cash, kan? Cash-nya Rp7, Rp18, Rp90. Kemudian yang kedua adalah kita catat transaksi pendapatan dividen. Jadi, Republik ini receive a cash dividend Rp4,200 on investment on ordinary share of Nestle. Jadi, dia menerima dividen, kan? Berarti kita catat cash pada dividend revenue. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita catat itu adalah transaksi penyesuaian terhadap fair value-nya. Jadi, di sini nanti. Nah, di sini dia. Di sini kan muncul nih. Ada penyesuaian, kan? Fair value, kan? Jadi, yang ketiga itu kita catat adalah transaksi penyesuaian terhadap fair value. Jadi, misalnya diketahui dari fair value-nya ini, kan? Diketahui 275, 304, kemudian 104, kan? Nah, ini kira-kira, ini ya, ingat kemarin kan? Secara portfolio. Jadi, dia dikelola itu secara portfolio. Jadi, kalau misalnya trading ini, dia dikelola biasanya sebagai portfolio. portfolio, ya, portfolio. Tapi kalau non-trading itu tidak. Dia biasanya investment by investment, kayak satu-satu, gitu kan? Nah, dari sini, dia kan udah dilihat nih. Berarti ada penurunan, kan? Ya, nggak? Senilai berapa? 3, 35, 550, ya, kan? Nah, karena dia dikelola secara portfolio, maka jurnalnya itu diabung, gitu. Ya, jadi jurnalnya jadi yang otomatis yang in total ini, ya, ini kenapa 5500, ya? Sudah di 50, ya, nggak sih? Ya. Nah, karena dia dikelola sebagai portfolio, jadi dia, jurnalnya digabung. Jadi, maksudnya in total, ya, dibuat unrealized can't lose income, fair value adjustment, equity investment, 35, 550. Jadi, saldo akhir dari, ini 35, 50, ya, fair value adjustment-nya saldonya adalah 35, 550. Lalu di sini, ada apa nih, kira-kira untung atau rugi tadi? Ada? Oh, gigi, bu. Iya, gigi, bu. Lost, isinya, unwill lost. Again, lost, tapi nilainya berarti dia, nanti kita lihat, kira-kira posisinya sekarang, fair value adjustment-nya, balance-nya dia di mana, nih? Di bagian kredit, ya, kan? Kemudian kita lihat berikutnya. Oke. Nah. Nah, kemudian situasi lainnya adalah, saham yang Burberry ini, sahamnya si, ya, Republic Salt, all of its Burberry, ah, saham yang si Burberry ini dijual, dijual, ya, dijual dengan harga 287, 220. Sedangkan tadi, kosnya berapa? Kosnya adalah, 259, 700. Ya kan? Ya nggak? Mana nih suaranya? iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi, di sini berarti kan, kosnya tadi 259,700, kemudian sekarang dia dijual dengan harga 287, 220. Berarti di sini ada apa? Ada? Untung. Untung. Game sebesar? Game. 275,200. Cash di debit, jadi cash di debit ini sebenarnya dia mencerminkan harga jualnya. Ya, jadi kan harga jualnya tadi kan, 287. Kemudian, equity investment itu sendiri kita catat pada nilai kosnya. Ya. Kemudian ada gain yang perlu kita catat juga pada penjualan equity investment. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia disusun sebagai portfolio, kemarin gimana situasinya? Ada yang ingat nggak? Kalau dia dalam, kalau ada yang hilang satu, gimana dia situasinya? Ada nggak ngaruhnya ke fair value adjustment-nya? Gimana kira-kira? Nggak lihat ya? Nah, gini. Jadi, dia bilang, di sini, jadi gini, kalau misalnya pada tahun yang sama, jadi ternyata pada tahun yang sama, si Republik ini, dia juga beli saham. Beli saham si Continental Trucking. Menjawab yang tadi, kalau misalnya dia portfolio itu, nggak ada ngaruh ke fair value adjustment. Makanya kita nggak perlu nyatakan. Perlu nggak kita sesuaikan di sini? Karena dia dalam untuk portfolio. Jadi, kayak kemarin saya ibaratkan, apa ya kemarin? kayak ada mangkok gitu kan. Kemudian, di dalamnya itu, misalnya teman-teman isi bola, bolanya itu adalah si Burberry, kemudian si apa lagi tadi, si Nestle, ya, investment-nya di dalam. Jadi, kalau misalnya ada yang kurang satu, yang dinilai, yang fair value adjustment itu, yang di wadahnya. Jadi, bukan yang satu-satunya gitu. Untung yang tipe ini. Jadi, kalau misalnya dia satu keluar, atau satu hilang, dia masih tetap nilainya. yang jadi nggak disesuaikan untuk yang, kita nggak perlu catat gitu. Jadi, kan kita catatnya cuma yang terhadap penjualan si equity investment-nya. Nah, kemudian situasi lainnya, di tahun, in addition, blablabla. Jadi, pada, ya, bersamaan dengan itu juga ya, di tahunnya kan masih deketan nih, tadi ya, dia jualnya di Januari 23, kemudian dia di Februari 10, dia beli lagi Continental Tracking. Jadi, dia beli lagi saham si Continental Tracking nih, sebesar 200, 55 ya. Nggak, ya nggak. Oke. Nah, ya, 55. Kemudian, oh ya, di sini ada Broker Commission 1850, kira-kira itu masuknya ke mana? itu ekspansi. Kita masukkan nggak dalam nilai investasi kita? Nggak, Bu. Itu mungkin kebebanan. Nah, berarti kita nggak masukkan. Berarti nilai investasinya adalah yang, mana tadi? Yang segini? 255. 255. Ya, 255. Jadi, The Broker, nih teman-teman bisa lihat di sini juga, The Broker Commission, The Brokerage Commission are expensed, dia bilang. nggak. Jadi, dia nggak masuk dalam nilai investasinya, ya. Nah, kemudian, di akhir tahun itu terjadi, di akhir tahun itu terjadi penyesuaian pada fair value-nya. Kita lihat kan nilainya di sini berapa, totalnya jadi 779. 950. Ya kan? Ini kan tadi kan kita ketahui yang ini cuma di soal. Soal ini ilustrasinya, kemudian fair value-nya, ya. Jadi, di sini berarti kita lihat posisinya naik ya, ya nggak? Untuk yang total portfolio-nya jadi 66.100. Ya kan? Sedangkan saldo pada tahun sebelumnya itu adalah 3550 di kredit. Jadi, kayak gini gambarannya. Kalau misalnya saya coret sini ya, coba ya. nggak bisa. Jadi, teman-teman, bayangin ya. Ini ya, saya stop aja deh. Nih, ya. Jadi kan, Nah, di sini kan dia fair value adjustment tadi tuh. Oh, it's really hard nih, kan. 3550. Tadi itu posisinya di mana? di credit, bu. Credit, bu. Kemudian, terus tadi diketahui di soal apa? Diketahui bahwa sekarang fair value-nya menjadi 66.100. 66.100. Jadi, 66.100 ya. Di? Berarti posisinya di debit, ya? Di debit. Di debit. 6.100. Petus, ya kan? Iya, Bu. Nah, kira-kira, jadi gini, jadi ini kan handing-nya nih, ini kan ending-nya, kan? Iya. Nah, berarti kira-kira, jadi maksudnya ini bell. Tadi siapa? Ya. Maaf ya, belum terbiasa nih pakai-pake giginya. Baik. I'm trying my best. Whiteboard. Ada nggak teman-teman yang pernah coba kayak gini di kelas? Atau nggak dosen? Mana tadi yang saya pakai buat garis, ya? Pokoknya di sini kan balance nih, akhir. Nah, kira-kira, saldonya kan berapa nih kira-kira yang harus kita jurnalkan? Di sini ya nggak? Itu gambarannya. Untuk bisa mendapatkan 66.100. Ini jadi berapa sih? Berapa ini totalnya ya? Berapa? Jadi berapa di debitnya sehingga kita bisa mendapatkan hasil debit 66.100? Kayak gitu. 101.650. 101.650. 101.650 ya kok. Di debitnya. Di debitnya adalah 101.650. Ya kan? Nah, gitu gambarannya kira-kira ya. Jadi ini di garis ya. Jadi, seperti di sini teman-teman bisa lihat kan yang dimaksud dengan apa yang tadi dibilang bahwa fair value-nya tadi tuh nggak ada pengaruh walaupun dia menjual tadi si Burberry kan? Masih tetap di tinggal 55.50. Kemudian pada saat dia membeli yang baru lagi, itu baru ada perubahan, kan masuk lagi itu yang baru tadi kan? Yang si Continental Tracking ya. Nah, di situ barulah ada penambahan fair value kan? Nah, penambahan fair value itu nanti teman-teman lihat di sini. Jadi, ini kan jadi 7.650, jadi dia positif jadi 66.100. Nah, berarti berapa yang perlu kita adjust gitu kan? Pertanyaannya sebenarnya berapa fair value adjustment-nya sehingga dia bisa mendapatkan endingnya kan segini nih sekarang. Jadi, untuk sekarang ini kita mau adjust 101.650 di debit. Nah, kayak gitu. logikanya. Nah, berarti dia sampai kepada penyesuaian yang itu. Berarti kalau misalnya kita mau mencatat, kita catatnya gini ya. Ini udah tahap ketiga tadi kan? Tadi kan kita catat pertama transaksi dia beli. Kemudian yang kedua tadi apa? Dijual. Catatan. Cetatan dividend dulu, Bu. Iya, dividend. Kemudian, apa lagi tadi lanjut? Penyesuaian transaksi fair value. Penyesuaian? Terhadap fair value. Terhadap fair value. Oke. Nah, kemudian kan karena ada dia beli lagi nih, berarti kan dia harus mencapai lagi fair value adjustment-nya. Kenapa ini mayang? Keluarnya tadi mayang. Berarti di sini kan kita perlu bikin lagi kan fair value adjustment di debit. Nah, makanya dia di sini fair value adjustment-nya di debit sebesar 101.650. Terhadap pasangannya apa tadi? Dia unrealized for the weekend, lost income. Buat yang trading ya tadi ya. Iya kan? Benar gak? Benarikat balailockan yan. Benar Switzerland. Benarik. Benar dengan mahal. Benar�un